Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan bermain game bus simulator Indonesia Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya teman-teman Armada terbaru dari Mas Sangga Sabutro dan juga favorit Madiawan Untuk modnya sendiri, ini adalah mod XJD SR3 Untuk versinya ini versi yang ultimate terlihat dari bagian belakang ini Terus untuk versinya ini adalah versi 2 Jadi bagi teman-teman itu yang sudah order mod ini Itu bisa ini ya, bisa mendapatkan mod ini secara gratis Atau update-an ini secara gratis Yaitu dengan cara profil itu harus asli Gak boleh anime atau profil selain foto diri gitu ya Terus untuk namanya juga nama asli Kalau bisa itu nama lengkap ya teman-teman Oke teman-teman, langsung saja ya kita review kembali Dan seperti yang saya katakan tadi Untuk memperoleh update-annya itu profilnya harus asli Mulai dari foto profil Juga nama profil itu harus asli teman-teman Terus nanti kalian itu akan ini ya Mengecat dari adminnya Lalu bertanya apakah dapat update-an versi 2 gitu Kalau dapat ya dikasih Kalau gak dapat berarti teman-teman itu belum menemui syaratnya ya Oke teman-teman Sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman Ini adalah lanjutan yang kemarin Karena yang kemarin kan kita sudah mereview Mode SR3 XJD Panorama Yang single glass Kalau ini kan double glass Sekarang kita pindah ke pusit lagi Yang double glass teman-teman Kalau kemarin kan kita reviewnya itu Mode-nya dari Mas Walen Kalau sekarang itu Dari Pak Farid Matyawan Nah untuk penyesuaian disini Untuk ukuran ini ya Bodinya Ini lebih terlihat kak bantot gitu Jadi ciri khas dari Hindu RK8 atau R260 Itu untuk bodinya bantot ya Karena untuk bodinya itu gak Sepanjang Scania K360 Ataupun Mercedes-Benz Osor ya teman-teman Oke Mungkin langsung saja ya Kita review untuk bagiannya Apakah ada perbedaan Nah disini untuk perbedaannya itu sangat jelas ya Disini gak ada skatnya Kalau yang versi kemarin kan full skat Kalau sekarang itu gak ada skatnya Malah lebih enak gini ya Gak ada skatnya gitu Tapi ini ya Yang saya kurang suka itu Ini bagian smoking area Ini harusnya kalau Ini kan ada hitam-hitam teman-teman Nah itu yang berwarna hitam kotak Itu kan kayaknya smoking area ya kayaknya Nah itu kalau dibuat hitam gitu Kayak gimana gitu ya Kayak mode free yang ini ya Mode free yang jet boost 3 Itu kan hitamnya kayak gitu gitu ya Kalau dibikin Mungkin dihilangkan Atau cuma toiletnya saja kan ya Keren gitu ya Kayak mode-mode selpadongungnya gitu ya teman-teman Dan juga di bagian belakang ini kan Mengorbankan dari seatnya ya Seatnya kan jadi berkurang gitu ya Terus apalagi ya Untuk seatnya kayaknya masih sama Seatnya terus Untuk lampunya juga sama ya teman-teman Gak ada perbedaan Di sini masih berwarna biru Gak ada kayak aksen merah-merahnya itu Gak ada Terus bagian apalagi ya Kayaknya ini lampu interiornya Downgrade ya kayaknya Kalau gak salah yang SR2 kemarin yang paket Scania itu Itu ada listnya ya List berwarna merah gitu Jadi lebih Mantep gitu lah ya Entah di donglet atau gimana Kayaknya Mungkin gak di ini ya Terus Kayaknya pintunya standar ya Pintu perlampuannya Lampu strobo juga masih standar Gak Yang bisa bergerak Seperti yang kemarin Yang TS2 itu Enggak Terus Diswipernya ya Ini bisa bergerak ya TS2 itu Juga bisa bergerak Kemarin Terus Apa itu Kita langsung aja ya Ke bagian animasi Karena yang lain Gak ada perbedaan Oh iya Di bagian belakang Disini ya Ada lampu stick ya Seperti di TS2 kemarin Kalau di Panorama kan Di depan itu Kalau ini Tumen diletakkan Di belakangnya Terus Apalagi ya Untuk animasi Kedua ini Vexedo Vexedo Untuk animasi ketiga Bukaan Disini membuka Semuanya Untuk bagasinya Tapi lebih Keren itu Kalau dibuka itu Hanya Ini ya Yang tengah saja Seperti di mod Jetbus 2 Kemarin itu Dan disini Untuk mesinnya 3D Sama ya Enggak Kalau beda Gitu ya Mesinnya Seperti itu Oh iya Ini Saya itu Ingin bahas Di lampu belakang Lampu belakang Itu Untuk LED RAM Itu Enggak hanya Yang Lampu LED Yang Sangat besar Ini Enggak Enggak Hanya Itu Tetapi Di Lampu Mundur Ini Lampu Mundur Itu Aslinya Yang Dari Strip 3 Yang Bagian Bawah Yang Menyala Itu Itu Kan Ada Yang Atas Dan Bawah Nah Yang Atas Itu Digunakan Sebagai Lampu RAM Kalau Di Aslinya Seperti Itu Tapi Kalau Di Busit Ini Itu Entah Kenapa Kok Digunakan Sebagai Lampu Lampu Mundur Tapi Tidak Tidak Ya Mungkin Biar Beda Custom Tapi Kalau Di Aslinya Itu Yang Atas Itu Digunakan Sebagai Lampu RAM Jadi Seperti Itu Kemarin Yang S2 Sudah Benar Untuk Sesuai Di Reel Terus Apa Lagi Kayaknya Enggak Ada Perbedaan Sih Karena Di Bagian Lainnya Juga Kopong Disini Enggak Ada Semacam Suspensi Tuh Kosong Ya Enggak Ada Semacam Suspensi Suspensinya Permainan Garden Enggak Ada Terus Ya Udah Ya Kayaknya Itu Ada Yang Berbeda Mulai Dari Ukuran Mod Ini Berubah Jadi Untuk Ukuran Boost Di Template Itu Juga Berubah Uswell Doff Berubah Sama Ini Bagian Interior Itu Udah Enggak Ada Sekat Nya Lagi Dan Kenapa Disini Untuk Mod Yang X HD Yang Ini Itu Bagian Topping Itu Ini Gak Gak Bisa Di Custom Jadi Ini Sudah Paten Keuntungan Dari Paten Ini Adalah Bisa Menyala Jadi Seperti Ini Teman Tidak Ini Lampu Lampu Pagak Lampu Ya Tuh Bisa Menyala Ya Ini Adalah Keuntungan Ketika Logonya Itu Paten Tapi Kekurangannya Adalah Ketika Kita Ingin Mencoba PO Yang Name Tag Nya Itu Atau Nama Di Topinya Itu Di Custom Maka Kita Tidak Bisa Mengubah Jadi Mungkin Nanti Ketimpa Ketimpa Atau Biasanya Kalau Di Player Bujit Itu Ditaruh Di Bagian Kaca Atas Kaca Di Atasnya Topi Itu Interior Seperti Ini Apa Itu Tombolnya Itu Menurut Saya Itu Terlalu Kecil Jadi Entah Ini Mungkin Kameranya Ya Joganya Kameranya Terus Kalau Di Mode Yang Kemarin Yang Paket Paket Scania Itu Untuk Kameranya Itu Ini Agak Besar Jadi Untuk Penataannya Itu Juga Lebih Besar Tapi Kalau Ini Lebih Kecil Tapi Untuk Map Nya Itu Not Bad Dibandingkan Yang Versi Pertama Itu Wow Map Itu Kecil Banget Jadi Kayak Yang Hindu Custom Saya Itu Itu Kan Map Nya Kecil Tapi Saya Lebih Suka Yang Hindu Custom Saya Karena Ya Di Custom Jadi Sesuai Keinginan Kan Enak Gitu Dan Kita Penanti Disini Aja Oh Iya Ngomong Untuk Update Ini Ada Dua Unit Ya Dua Sasis Ini Hindu RM Dan Juga RK Kapan Kapan Nanti Kita Kan Review Yang Hindu RM Kalau Ini Hindu RK Besok Kita Akan Review Hindu RK Masyarakat Di Urm Kembali Tadi Terus Untuk Lampu Belakang Ini Menyalanya Mantap Untuk Lampu Sampingnya Di List Bagian Atas Ini Yang Berwarna Biru Itu Sudah Menyalanya Jadi Mantap Kalau S2 Kemarin Itu Saya Barunya Dari Itu Nggak Nyalanya Jadi Ya Mungkin Itu Ada Bug Jadi Seperti Itu Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Sampai Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Sampai Akhir Kata Saya Persyak Ternyata Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabr Salam Wasid Hanya